Intro Selamat malam Sobat Grid, Hot News hadir kembali Hari ini mengenai berita bahagia mengenai kelahiran anak pertama Ria Ricis Dikabarkan hari ini Ria Ricis melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan Seperti apa selengkapnya? Simak video berikut Selamat siang Sobat Grid semuanya Saat ini Grid ID tengah berada di rumah sakit ibu dan anak tindak medikat Bintaro Tanggerang Tempat Youtuber Ria Ricis melahirkan Diketahui bahwa Youtuber Ria Ricis melahirkan anak pertamanya dengan tengkurian pada pagi hari ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Dari keterangan yang didapat Grid ID dari petugas keamanan Kabarnya Ria Ricis melangsungkan operasi sesar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat Dan melahirkan bayi perempuan Ria Ricis pun dikabarkan baru kembali ke ruang rawat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi Nah bisa dilihat sendiri bahwa suasana di depan rumah sakit Bina Medica terpantau lengkap Nah menurut penuturan petugas keamanan Sempat terlihat beberapa anggota keluarga Ria Ricis yang telah datang sebelumnya Meski begitu belum ada rekan-rekan artis ataupun influencer lainnya yang terlihat mendatangi rumah sakit Sedangkan kegiatan di rumah sakit Di dalam rumah sakit pun terpantau berjalan normal seperti biasa Dimana banyak pasien ibu dan anak yang berlalu lalang Nah seperti yang diketahui Adik dari Oki Setia Nedewi ini sebenarnya sudah bertekad untuk memilih persalinan normal Tapi karena alasan kesehatan Ria Ricis akhirnya memilih persalinan melalui operasi sesar Nah ternyata hal ini dikarenakan air ketubannya yang sudah habis Hal itulah yang mendorong dokter untuk segera melakukan tindakan demi keselamatan Ria Ricis dan anaknya Asalnya jika tidak segera ditangani Ditakutkan akan terjadi risiko yang tidak diinginkan Melalui video di channel Youtubenya Ria Ricis pun mengaku pasrah Walau tidak bisa melahirkan secara normal sesuai keinginannya Youtuber yang baru saja berulang tahun ke 27 tahun ini Hanya berharap agar bayinya selamat dan sehat Bisa dilihat beberapa mobil yang berlalu lalang untuk menurunkan pasien di rumah sakit Ibu dan anak Bina Medica Pintaro Tanggerang Rumah sakit ini memang cukup terkenal di kalangan artis Dimana artis-artis sering kali melahirkan di rumah sakit ini Satunya adalah Iris Bella, Dinda How Sekali lagi saat ini Great ID sudah berada di rumah sakit Ibu dan anak Bina Medica Empat Youtuber Ria Ricis melahirkan Kabarnya Youtuber Ria Ricis melahirkan anak pertamanya Yang berjenis kelamin perempuan pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Dari keterangan yang didapat Great ID dari petugas keamanan Kabarnya Ria Ricis melangsungkan operasi sesar sekitar pukul 8 Dan baru kembali ke ruang rawat sekitar pukul 11 Semoga ibu dan anaknya sehat selalu Nanti kan informasi terbaru hanya di Great ID Sampai jumpa Ya, namun impian Ria Ricis melahirkan secara normal harus pupus Berikut alasannya Operasi sesar Ria Ricis dilaksanakan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat Di RSI Abina Medica Pintaro Tanggerang Sebelumnya diberitakan bahwa istri tekurian ini memang terpaksa harus melahirkan melalui operasi sesar Alasannya adalah karena air ketuban Ricis sudah hampir habis sehingga bisa membahayakan ibu dan bayinya Dan kini selaku manajer Ria Ricis pun mengungkapkan bahwa operasi tersebut telah berjalan dengan lancar Ya, saat ini kondisi Ricis dan bayinya dalam keadaan sehat walafiat Mungkin sebenarnya selewat pikiran ada kali ya Cuman suami tuh selalu nguatin Kata suami, enggak kamu tuh pasti bisa Karena kan suami tau kan aku emang niatnya dari awal pengennya normal Pengennya ngerasain anak pertama dulu nih Jadi kata suami, udah jangan mikirnya pasti bisa kok Jadi dari suami mikir selalu bisa, keluarga, orang tua juga bilang Pasti bisa jadi itu yang buat muatin aku Ditambah lagi udah ada dokter emang juga standby 24 jam Bidan juga standby 24 jam Semua bilang ini pasti bisa, pasti bisa Jadi mungkin yang pikiran aku sesar aja Oh enggak enggak, yang lain bilang bisa, ya itu Ya kan ada, pasti mungkin yang dibilang saya-saranku bisa jadi second choice ya Pilihan ya Jadi ya insya Allah yang terbaik dululah Sebenernya pun mau tindakan lain juga enggak masalah Aku enggak apa juga, yang penting ya keduanya Nah kali ini bukan Tengku Rian nih yang ingin gendong anak pertamanya Melainkan sosok pria lain Kira-kira siapa ya? Ria Ricis baru saja mengungkap sosok pria lain yang ngebut ingin menggendong buah hati pertamanya dengan Tengku Rian Salah seorang tersebut yakni kru timnya yang bernama Diki Ya, Diki sudah sangat ingin dan tak sabar untuk menggendong bayi mungil Ria Ricis Dan saat ini, Diki menjadi orang kedua setelah Tengku Rian yang ingin menggendong bayinya Nah itu dia kabar bahagia dari Ria Ricis Hana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari GRI Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini